Saya kembali akan bercerita soal buruanan Joko Chandra. Kenapa? Karena semakin diungkap, semakin banyak misteri yang memang harus dicari. Terakhir terungkap, Brigandir Jenderal Polisi Prasdyo Otomo ikut mendampingi Joko Chandra ke Pontianak. Tentunya ini hal yang menarik. Kita coba lihat lebih jauh bagaimana sebenarnya perjalanan Joko Chandra sejak kasus itu kemudian diungkap. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentunya adalah pengadilan yang sangat akrab dengan Joko Chandra. Awal dari kasus itu adalah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada waktu itu jaksa penuntut umum menuntut Joko Chandra atas kasus Cesi Bang Bali dituntut 18 bulan penjara. Tapi pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada waktu itu mengatakan ini bukan kasus pidana, tapi kasus perdata. Joko Chandra pun kemudian bebas pada waktu itu. Nah kemudian jaksa pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Ini juga menunjukkan betapa kuatnya sebetulnya jaringan politik dan jaringan hukum dari Joko Chandra. Di level kasasi kembali lagi Majelis Hakim Agung Kasasi membebaskan Joko Chandra. Tapi konfigurasinya adalah dua-satu. Ketua Majelis Hakim Sunu Wahadi dan Syed Harahab sependapat dengan kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahwa kasus ini kasus perdata. Tapi Hakim Agung pada waktu itu arti Joko Al-Kostar justru menghukum Joko Chandra 20 tahun penjara membayar denda 30 miliar dan mengatakan uang 560 miliar itu disita untuk negara. Tapi arti Joko hanya seorang diri. Dia kalah suara dengan dua hakim yang lain sehingga putusannya tetap adalah Joko Chandra tetap lepas. Arti Joko bahkan mengatakan tindakan Joko Chandra pada waktu itu sungguh-sungguh melukai hati masyarakat. Bahkan dia mengatakan kalau pencuri ayam saja mendapatkan hukuman 4 tahun sangat pantas kalau kemudian Joko harus dihukum 20 tahun. Begitulah cara pandang Hakim Agung Arti Joko Al-Kostar pada waktu itu. Tapi itulah realitasnya Arti Joko kalah suara. Kemudian kasus itu kemudian berhenti Arti Joko kemudian Joko tetap kemudian bebas tapi kemudian yang juga cukup menarik adalah jaksa mengajukan peninjauan kembali. Ini juga sesuatu yang menarik. Disinilah muncul perdebatan kasus itu. Tapi yang juga justru menarik adalah satu hari sebelum majelis PK Majelis PK itu memutuskan bahwa Joko Chandra bersalah dan difonis 2 tahun Joko Chandra kabur duluan. Kabur duluan menuju Port Moresby di Papua Nugi. Ini adalah kejanggalan lain dalam kasus Joko Chandra. Dia pergi, dia kabur. Seakan-akan dia sudah menangkap informasi bahwa dia bakal difonis, dia kabur duluan. Ini menunjukkan bahwa ada informasi dalam lingkungan Mahkamah Agung yang mungkin membocorkan kasus itu ke Joko Chandra dan kemudian Joko Chandra kemudian kabur. Itu adalah di tahun 2009. Nah, perkembangan kalau kita lihat dari sisi kronologis di tahun 2014 mulai muncul bahwa nama Joko Chandra itu hilang dalam Red Notice di Interpol. Hanya orang mengatakan ini ter-delete secara sistem. Ya, sistem yang kemudian harus disalahkan. Itu 2014. Nah, tampaknya upaya-upaya untuk menyelamatkan Joko Chandra secara berkotong royong dilakukan secara sistematis. Karena kalau kita lihat di 12 Mei 2016 istri Joko Chandra karena buntaran kemudian mengajukan uji materi soal KUHAP pasal 263 ke Mahkamah Konstitusi. Dan dalam waktu 56 hari Mahkamah Konstitusi kemudian mengatakan bahwa jaksa tidak boleh mengajukan peninjauan kembali. 56 hari ini juga agak janggal karena Mahkamah Konstitusi biasanya memutuskan agak lama tapi sekarang dalam 56 hari itu kemudian bisa disahkan bahwa jaksa tidak lagi boleh mengajukan peninjauan. Putusan MK inilah yang kemudian dijadikan dasar oleh Joko Chandra dan pengacaranya mengajukan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung. Argumennya adalah putusan MK itu. Sehingga kelihatan sekali ada upaya-upaya yang sistematis yang cukup terstruktur bagaimana menyelamatkan Joko Chandra. Nah ketika PK inilah kemudian menarik di situ karena kemudian Joko Chandra yang hilang dari red notice kemudian bisa masuk ke Indonesia bisa ngurus KTP di Grogol Selatan lurahnya Asep Subahan kemudian dinonaktifkan kemudian datang ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Ruang yang sangat familiar bagi Joko Chandra karena perlawanan hukum terjadi di pengadilan negeri Jakarta Selatan itu. Nah dari situ kemudian dia mendaftarkan juga orang nggak tahu ketika dia mendapatkan mengurus KTP KTP-nya dikeluarkan orang juga nggak tahu ketika dia datang ke pengadilan negeri Jakarta Selatan orang juga nggak tahu pada dia adalah buronan. Ini kejanggalan-kejanggalan yang kemudian terjadi. Dari situ dia juga kemudian mengurus paspor di kantor imigrasi Jakarta Utara. Orang juga tidak mengenal karena tidak tercantum dalam daftar paspor itu juga kemudian keluar. Hal-hal yang demikian inilah kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Ini semakin terungkap ketika kemudian Joko Chandra mendapatkan surat jalan. Surat jalan dari Brigjen Polisi Prasetyo Utomo kemudian dia bisa jalan dari Jakarta ke Pontianak dan kembali ke Jakarta lagi. Bahkan informasi yang sudah dibenarkan oleh Mabas Polri Prasetyo pernah ikut satu pesawat dengan Joko Chandra. Buronan yang harusnya ditangkap tapi dikawal oleh polisi ketika melakukan perjalanan ke Pontianak dan kembali ke Jakarta. Bahkan bukan hanya itu. Itulah kemudian ada juga surat jalan, ada juga surat repites yang kata Mabas Polri dikatakan itu adalah Joko Chandra palsu gitu. Tapi disebutkan bahwa Joko Chandra itu adalah konsultan dari Barreskrip. Ini kejanggalan-kejanggalan yang lain yang kemudian terjadi. Sehingga banyak sekali kejanggalan-kejanggalan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi paspor kemudian juga didapat tapi kemudian dikembalikan dikembalikan di Amplop yang Amplop itu menurut Dirjen Imigrasi Johnny Ginting Amplop dari kantor pengacara Anita Kolopaking. Nah setelah itu kemudian tidak ada kabar ceritanya sampai kemudian terakhir Joko Chandra tidak pernah lagi menghadiri sidang PK kalau mengikuti surat edaran Mahkamah Agung tentunya adalah terpidana harus hadir. Nah apakah Joko Chandra hanya hadir sekali kemudian tidak hadir seharusnya hakim bisa memutuskan sidang itu dihentikan. Tapi ternyata faktanya pengadilan negeri Jakarta Selatan tetap akan meminta pandangan jaksa sebelum kemudian apakah dia akan meneruskan perkara itu ke Mahkamah Agung atau tidak. Ini kembali masih tetap menjadi misteri dan publik tentunya harus mengawasi. Tapi apapun polisi langkah sigap Kapolri Idamasis memberhentikan Prasitya Utomo memberhentikan Brigjen Nugroho dan Irjen Napoleon Bonaparte adalah sesuatu yang takut diapresiasi. Masalahnya apakah hanya itu? Kan banyak juga di unsur keimigrasian di unsur kejaksaan yang memang juga harus ditelisik lebih jauh. Apakah cukup dengan kepolisian atau harus dibentuk dengan tim independen. Tim independen yang memang menelisik dan mengungkap semua kasus-kasus yang terlibat. Karena yang penting adalah hasil penyedikan yang independen yang accountable yang bisa dipercaya oleh publik. Nah sayangnya lagi dukungan politik DPR-nya kelihatannya melempem. Keinginan Komisi 3 untuk melakukan dengan pendapat dengan para petinggi hukum itu ternyata dilarang oleh pimpinan DPR melalui Wakil Ketua DPR ASIS Sam Sudin alasannya adalah di masa reses BAMUS melarang adanya rapat dengan pendapat umum yang sifatnya pengawasan. Artinya DPR kemudian tidak akan melakukan pengawasan pada masa reses seperti ini. Situasi seperti itulah yang menimbulkan misteri-misteri tetapi tetap harus diungkap. Karena kerusakan itu sudah terjadi damage has been done sehingga perlu ada upaya-upaya untuk mengungkap kasus itu dan kemudian melaporkannya kepada publik siapapun yang bersalah apakah itu kepolisian apakah itu imigrasi apakah itu advokat ya harus mempertanggungjawabkan kesalahan itu sendiri. Itulah situasi yang tetap menarik dari Coko Cantra mari kita ikuti terus tapi tetaplah jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia.